Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Solusi untuk masalah MU, Thomas Tuchel. Manchester United masih belum terlihat kembali ke jalur yang benar. Mantan back Arsenal William Gallas menilai sosok Thomas Tuchel bisa menjadi solusi bagi setan merah. Eric Ten Hag saat ini tengah berada di bawah tekanan besar. Pasalnya, setan merah meraih hasil buruk pada awal musim 2024-2025 ini. Pada laga terakhirnya, Manchester United digulung usuh bebuyutannya Liverpool 0-3. Parahnya lagi, itu terjadi di hadapan pendukungnya sendiri. Hasil itu membuat Manchester United terpuruk di urutan ke-14 dalam tabel klasemen Premier League. Mereka hanya meraih 3 poin dalam 3 pertandingan musim ini. Bagi penggemar Manchester United yang sudah lama menderita, ini sepertinya hanya masalah yang kembali terulangi. Namun, Gallas meyakini kalau Tuchel dia menjadi solusi bagi setan merah. Thomas Tuchel bisa menjadi solusi bagi masalah Manchester United, kata Gallas kepada Gambling Zone. Jika ia datang ke klub dan diberi waktu, diberi waktu 2 tahun untuk membentuk timnya, klub akan berada dalam posisi yang sama sekali berbeda dengan sekarang. Tuchel dipecat Chelsea pada tahun 2022 lalu meski telah berhasil mempersembahkan gelar Liga Champions. Gallas menilai Tuchel tidak mendapat banyak waktu di Stamford Bridge. Di Chelsea, Tuchel sangat terorganisasi, para pemain menghormatinya dan ia memenangkan Liga Champion serta beberapa trofi lainnya. Lanjutnya, Anda dapat melihat mengapa ia sukses dan mungkin ia tidak diberi cukup waktu di Chelsea untuk membalikkan keadaan. Kalau Eric Tenhead dipecat, fans MU jangan ngarep dilatih Sinedine Zidande. Manchester United mungkin saja akan melakukan pergantian pelatih pada musim ini. Namun, ex-back Arsenal William Gallas mengingatkan fans Setan Merah agar melupakan Zinedine Zidande. Desakan untuk mengganti Tenhead mulai merebak. Juru taktik asal Belanda tersebut bisa saja dipecat jika tidak segera membangkitkan Setan Merah. Apabila Tenhead pada akhirnya dipecat, Gallas mengingatkan kalau fans Manchester United tidak usah mengharapkan Zidande. Menurut Gallas, kompatriotnya itu tidak akan bersedia melatih MU. Para penggemar Manchester United harus melupakan Zinedine Zidande, dia tidak akan menerima pekerjaan itu dan alasan utamanya adalah dia tidak bisa berbahasa Inggris, kata Gallas kepada Gambling Zone. Dia tidak ingin menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia harus belajar bahasa Inggris dan saya pikir itu adil. Dia ingin para pemain mengerti apa yang dia harapkan dari mereka dan memiliki hubungan yang memungkinkan dia bersenang-senang dan bercanda. Dia tidak akan menerima pekerjaan itu jika ada tawaran dan saya rasa kita tidak akan melihatnya di Liga Primer dalam waktu dekat. Zidande tidak lagi aktif melatih sejak meninggalkan Real Madrid pada 2021. Gallas meyakini kalau Zidande ingin melatih tim Nas Perancis. Saya pikir dia masih menunggu pekerjaan di tim Nasional Perancis, imbuh Gallas. Dia memenangkan segalanya bersama Real Madrid dan dia hanya punya satu pekerjaan di benaknya sekarang. Resmi MU daftarkan 25 pemain untuk Liga Eropa 2024-2025, tidak ada nama Mainono dan Garnaccio. UEFA baru saja membagikan informasi terkait squad yang akan bertanding di Liga Eropa 2024-2025. Manchester United resmi mendaftarkan 25 pemain untuk kejuaraan ini. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United berhasil lolos ke Liga Eropa. Mereka mendapatkan tiket ke kompetisi kasta kedua itu melalui jalur juara FA Cup. Mengingat dua pekan lagi league phase akan dimulai, semua peserta diminta mendaftarkan pemain mereka. Setiap klub diminta mendaftarkan 25 pemain. Manchester United diketahui telah menyetorkan 25 nama tersebut. Siapa saja yang didaftarkan? Simak selengkapnya di bawah ini. Dalam situs resmi mereka, UEFA telah menunjukkan 25 nama yang akan membela Manchester United. Dari 25 nama itu, 5 di antaranya adalah pemain baru Manchester United. Mereka adalah Joshua Zirkze, Lenny Ur, Matthijs Delik, Noh Sair Mazraoui dan Manuel Ugarte. Kelima rekrutan anyar MU itu akan dilibatkan tenhek di Liga Eropa 2024-2025. Dari 25 nama yang didaftarkan MU tidak nampak nama Alejandro Garnaccio dan Kobie Mainono. Meski begitu, kedua pemain ini tetap bisa memperkuat MU di Liga Eropa. Ini dikarenakan kedua pemain ini masuk dalam UEFA List B, di mana aturannya pemain di bawah 21 tahun yang sudah dua musim membela tim senior maka mereka tidak perlu didaftarkan. Sementara Harry Amas yang notabene masih berusia 17 tahun harus didaftarkan MU, karena Sangbeck baru satu musim memperkuat Manchester United, di mana ia baru musim ini bermain di tim senior. Berikut adalah daftar 25 pemain yang didaftarkan Manchester United untuk Liga Eropa 2024-2025. Fabrizio Romano beri bocoran soal masa depan Eric Tenhek. Pakar transfer ternama, Fabrizio Romano, memberikan kabar terkini terkait masa depan Eric Tenhek di Manchester United yang belakangan kembali dipertanyakan. Melalui daily briefingnya, Romano menegaskan bahwa manajemen Man United belum memiliki rencana untuk mengakhiri kerjasama dengan Tenhek dalam waktu dekat. Manajemen klub masih memberikan kepercayaan penuh kepada pelatih asal Belanda tersebut untuk membalikan keadaan. Romano juga menekankan bahwa dukungan manajemen kepada Tenhek bukan sekadar pernyataan formal belaka, melainkan sebuah komitmen nyata untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi Tenhek untuk memperbaiki performa tim. Baik berada dan Ashworth secara terbuka mengutarakan dukungan mereka pada Tenhek. Mereka juga menceritakan bagaimana keterlibatan sang pelatih di aktivitas transfer mereka, Ujar Romano. Mereka masih percaya bahwa Tenhek adalah sosok yang tepat untuk memulai proyek baru yang tengah dibangun INEOS. Apa yang para wakil MU sampaikan itu merupakan pernyataan sikap yang kuat. Di internal mereka pun, mereka masih mendukung Tenhek. Mereka percaya bahwa sebelum mereka menilai hasil dan juga performa, mereka ingin melihat bagaimana dampak yang diberikan para rekrutan baru mereka, tutup Romano.